Untuk memantapkan pengemanan jelang pemilihan umum pada 17 April mendatang, Kodam 13 Merdeka menggelar rapat bertempat di Aula Gerahat di Gajaya Sakti pada Senin pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Pangdam 13 Merdeka, Maijen Teni Tio Pangari Tonang, dan dihadiri oleh Kasdam, Danrem, Wakapolda, serta seluruh pejabat utama, serta seluruh komandan-komanan satuan jajaran Kodam Merdeka. Pangdam mengatakan bahwa Kodam 13 Merdeka siap membantu pihak Polri untuk bersama-sama demi memberikan kenyamanan serta keamanan dalam pemilihan umum nanti di Provinsi Sulawesi Utara. Pangdam juga menekankan kepada seluruh anggota TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, untuk selalu menjaga netralitas. Satuan yang ada di bawah Komando Pengendalian Kodam 13 Merdeka, mulai dari Sulawesi Utara, kemudian Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Jadi kita memberikan informasi-informasi yang terakhir, dan kita mengingatkan mereka khususnya dalam rangka penyelenggaran pemilu ini. Pertama, kita ingatkan untuk netral. Yang kedua, kita siap untuk membantu penyelenggara atas permintaan polisi untuk membantu polisi dalam penyelenggaraan pengamanan penyelenggaraan pemilu ini. Pangdam menambahkan dalam pemilihan umum nanti agar seluruh masyarakat bisa bersama-sama bahu-membahu, menjaga keamanan dalam berpesta demokrasi. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.